Hei, hei, masih kuat, makin enak, masih kuat, masih kuat, makin enak. Bisnis apa aja, Grand Max bisa-bisa aja. Meskipun dari awal bentuk yang gak pernah berubah, tapi mobil ini masih jadi andalan. Mobil apa Niki? Yoi, ini dia dehat Grand Max, tipe yang paling murah nih. 100,3 yang harganya 199,5 juta. Oke, dan ini mobil bisa buat usaha, bisa juga buat keluarga. Kita lihat fiturnya, ada apa aja sih? Selamat datang di Autofun Indonesia. Harga. Buat detail harga setiap varian Grand Max ini bisa dicek di website atau aplikasinya seva.id, yang udah pasti lengkap dari tipe murah sampe mahal. Simulasi cicilannya juga bisa dihitungin langsung supaya dapet gambaran jelas dari mulai uang muka sampe bulanannya. Langsung aja cus ke seva.id soalnya bisa instant approval kredit dalam hitungan menit. Pertama, kita bicara eksteriornya dulu kan. Yoi, eksteriornya kan kalau menurut gue pribadi ya temen-temen ya, ini wajah yang cukup menarik gitu sebenernya untuk sebuah van, mini van. Iya gak sih? Iya, ya basic-basicnya rada-rada Jepang lah gitu. Bener. Iya memang merek Jepang sih. Merek Jepang, jelas gitu. Dan dijual di Jepang juga. Iya, kaget tiba-tiba Ukraina mukanya kan, gaduh. Cuman ini memang punya penampilan yang cukup Jepang karena simple-simple dan boxy gitu kan. Si bentuk-bentuknya simple, gak macem-macem. Dan kok menurut gue ini kayak ada nuansa-nuansa sporty. Grill tuh apa? Hitam. Tipis, hitam gitu. Jadi agak sporty-nya juga gitu. Sebenernya ini mobil juga, kalau misalnya buat usaha, kalau mau kita dandan-dandanin lagi, ini bisa lucu. Potensinya gede. Iya. Banyak kan yang dandanin. Bisa kayak diarahin ke Toyota-Toyota Town East ya kalau di Jepang. Betul, yang diexport di sini juga tuh. Atau mau didandanin rancam juga bebas sih. Bebas. Cuman kalau mau lucu-lucuan Jepang, bisa juga. Bisa, ini dikasih mark orange. Nah, itu pas. Side mark orange gitu kan. Betul. Lucu gitu. Agak cedok-cedok dikit gitu kan. Bahan-bahan AT gitu. Dan pelak-pelak kaleng. Nah, itu biasanya cocik sih. Si Grand Max di dandan-dandanin kayak gitu. Tapi ya, pada dasarnya, kalau kita lihat mobil ini sih kotak-kotak aja. Kotak-kotak aja, dan itu ada alasannya. Kita lihat ke dalam ya. Aduh. Aduh. Ya, mentok lah tuh. Helm, aman tapi. Nah, itu anyway nih mobil, dua-duanya sliding door kiri-kanan. Iya, tapi nggak elektrik. Iya, iya lah. Akses masuknya udah enak jelas. Iya. Iya kan? Dimensinya besar, pintunya besar. Dan tadi, kenapa atapnya box sih? Biar memaksimalkan ruang kabin. Betul. Terutama? Ya, true. Yoi. Karena nih, teman-teman bisa lihat sendiri. Kita udah pakai helm nih. Saya 170, tambah helm. Tuh, masih luas. Masih luas banget di sini nih headroomnya. Tuh, itulah alasan kenapa mobil-mobil box sih gitu. Karena di K-Car juga kan gitu kan. K-Car itu kotak-kotak, walaupun kecil. Tapi headroomnya lega. Dan di sini, kita duduk di baris kedua. Walaupun memang pengaturan bangkunya fix. Kayak kereta konomi. Kayak kereta konomi bener. Iya kan? Nggak bisa di-recline. Ini posisinya fix. Tapi sebenarnya, nggak parah-parah amat sih gitu. Masih kerasa lega-lega. Lega. Tapi nggak nyender aja. Cuman, iya. Nyendernya nggak bisa gitu. Dan duduknya memang nggak senyaman itu sih. Betul. Namanya juga mobil komersial. Iya betul. Tapi yang jelas si mobil-mobil kayak gini itu utilitarian gitu. Apa namanya? Sederhana. Kayak material-materialnya juga. Yang gampang dicuci. Terus nggak takut kotor. Bener. Terus kayak door trim pun. Simple aja gitu. Ah iya bener. Door trimnya nggak macem-macem nih. Ini kayaknya disikat pakai apa juga. Kalau kotor, masih aman ya. Masih aman. Kita nggak yang kayak, aduh diawet-awet. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Nggak bisa takut lah. Itu bener. Kata kuncinya ada ya. Utilitarian. Iya. Pakai lah gitu. Terus ya sisi kenyamanan minim sih memang. Iya kalau itulah. So overall ini mobil sebenarnya nggak family oriented banget. Tapi bisa ketika teman-teman emang mau bawa keluarga. Dengan mobil usahanya. Bukan sesuatu yang bad banget gitu. Kalau di rumah makanya bisa diistilahin kayak Ruko. Ruko. Bener setuju banget. Ini Ruko nih. Multi apa? Multi varian. Multi purpose. Multi purpose bener. Tapi kita pilih dalam ke depan. Gimana rasanya duduk depan? Ayo kita lihat dulu. Duduk di depan Ki. Sebagai si papah dan pemilik usaha. Apa rasanya? Posisi duduknya. Emang berasa kayak naik mobil komersial sih. Oke. Jadi tinggi. Udah gitu. Kayak duduk di bangku. Ketimbang duduk di jok mobil. Dan ini ya. Posisi setirnya tentunya agak rebah gitu. Agak rebah. Setang rebah. Dan ininya. Tuas perseneleng ya. Di dashboard. Oh iya ya. Itu fungsinya sebenarnya buat ini kan. Biar lega bawahnya. Biar lega bawahnya. Biar kita bisa selas. Nah. Kakinya yang lebar samping gitu ya. Kalau si mamah cerewet. Injek kakinya aja. Betul. Tapi yang lainnya ya basic aja. Mobilnya standar banget. Kosongan gitu ya. Gak ada power window. Mesti kacang engkau. Eh. Sisi kaget. Ya bukan power window. Door trimnya juga masih model cardboard gitu. Yang plain. Iya. Fitur-fitur lainnya. Ya minimal ada cup holder lah. Satu disini. Iya. Dan kas-kas mobil-mobil komersial gitu. Ada storage-storage terbuka. Oh iya. Karena buat nyimpen-nyimpen ini tau. Dokumen-dokumen paket. Iya. Sama receh. Sama receh. Tapi at least bener sih. Ini ada cup holder kepake juga buat si Papa. Iya. Kalau haus. Dan yang paling penting masih ada AC. Masih ada. Sama ada audio. Biar gak bosan di jalan. Betul. AC-nya ini khas banget nih. AC khas Daihatsu Toyota tuh ya. Dingin. Langsung cesh gitu. Dan walaupun ini kan sebenernya gak ada blower ya. Enggak. Tapi ke belakang tuh masih kerasa teman-teman. Gitu sih AC-nya. Kayak langsung aja gitu ke belakang. Gak ada penghambat-penghambat lainnya gitu. Jadi langsung hawanya ke belakang enak, adem juga gitu di belakang. Dan ya semuanya plastik-plastiknya kejarannya tuh durable ya. Iya durable. Plastik-plastik yang ya memang dikhususkan untuk pemakaian aja sih. Untuk bener-bener durability. Betul sekali. Tapi ini menarik di belakang nih. Paling belakang. Joknya. Joknya ya. Nostaljik. Nostaljik. Kita lihat dulu kali ya jok di paling belakang. Kita bongkar belakangnya. Oh dari samping. Dari samping. Bukanya ya. Udah. Nah ini nih sebelum kita masuk. Ini kan kalau pintu kayak gini. Kayaknya kalau agak turunan sedikit takut gitu ya. Ke bajret gitu ya. Nah ini ternyata enggak. Dia kalau misalnya dipentokin sampai sini. Dia bakal nahan teman-teman di situ. Jadi ke bajret tuh artinya apa? Ke bluedag. Jadi gak takut ngebeledak ke belakang gitu ya. Gak takut ngebeledak ke depan dong gimana. Ngejebret. Jadi ketahan gitu. Masih ada buat nahannya. Dan ini ruang bagasinya ekstra banget. Dalamnya ekstra. Tingginya ekstra ya. Karena bodinya yang boksi. Iya bener. Jadi untuk akses barang juga enak ya. Dari belakang sini. Karena yang gue perhatiin juga adalah. Bibirnya itu gak terlalu tinggi. Bibir bagasinya agak ke bawah. Sehingga kalau ngangkat barang-barang berat. Itu juga bisa jadi lebih mudah. Ya memang pada dasarnya van. Van? Untuk ngangkut barang. Betul sekali. Jadi untuk urusan ngangkut-ngangkut. Rasanya udah gak usah diragukan lagi nih si Grandson. Grandson Max gitu. Betul. Satu lagi ya itu. Tipe paling basic. Nostalgy. Nostalgy. Keren. Karena jognya ada pada depan. Nah ini dia nih. Nah. Tarik dulu. Nah teman-teman. Ini jadi duduknya kita tuh. Kalau paling belakang. Itu model angkut. Model ada pada depan kayak gini. Model ngadu-dengkul. Ngadu-dengkul. Asli ini kalau kadang-kadang. Kalau kadang-kadang. Dengkul. Gitu. Tapi ternyata. Ini tuh jauh lebih lega daripada Kijang jaman dulu ya. LGX sekalipun ya. Lega sih. Iya kan. Panjang gitu. Panjang. Nih. Dan sebenarnya ini kita diisi 2-2. Muat. Muat. Jadi ini. Kalau boleh dibilang ya. Selain maksimalin buat barang. Karena melipatannya mudah gitu. Dan ini nanti kita bisa lihat ya. Melipatnya mudah nih. Itu juga bisa memaksimalkan jumlah penumpang. Karena kan nggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang teman-teman. Sebenarnya bisa muat di sini. Intinya bener yang masih muat. Dulu iklannya begitu kan. Iklannya apa iklannya ini? Ya iyalah. Iklannya max masalah. Tipe paling bawah itu ya boleh dibilang. Selain maksimalin barang tadi. Maksimalin penumpang juga. Betul. Ada tipe lagi di atasnya. Dengan bangku yang lebih manusiawi lah ya. Oke. Jadi bangkunya nggak hadep-hadepan. Tapi nggak hadepnya ke depan semua. Dan bentuk bangkunya itu lebih proper lah gitu. Tapi untuk tipe paling bawah. Ini memang maksimal lah. Cukup maksimal kok. Maksimal. Utilitas. Minimal kenyamanan. Betul. Iya nggak? Iya sih. Walaupun balik lagi. Usaha dan keluarga bisa berjalan secara bersahaja teman-teman. Keren. Kita lanjut lihat engine-nya. Nah teman-teman di sini mungkin penasaran. Kan Grand Max punya moncong. Isinya apaan? Nah. Iya kan? Ayo kita lihat. Ini dia. Loh. Mesinnya mana? Standar banget kan? Ya mesinnya sih nggak di sini. Nggak di sini. Jadi ini isinya apa Ki? Ini isinya ya bagian dari mesin juga. Betul. Ada radiator. Ada master ramp. Iya. Tapi mesinnya nggak di sini. Iya. Selain kan di bawah jok depan. Di bawah jok depan. Jadi di sini tempatnya selain radiator, cooling system segala macam tadi. Tempatnya juga cairan-cairan. Iya tempat yang ngisi-ngisi cairan di sini. Jadi tetap gampang lah kalau kita perlu ngisi washer fluid juga. Di situ. Nggak perlu bongkar-bongkar jok. Pantat gitu kan? Iya. Terus mesinnya di mana Ki? Ya tadi kan gue bilang di bawah jok. Lihatin dong. Jadi mesinnya itu emang di bawah jok. Di bawah pantat gitu. Jadi memang agak. Sebenarnya kalau kita coba sih. Sebenarnya ada anget-anget dikit ya. Kalau udah panas gitu di jalan. Ada sih anget-angetnya dikit lah. Tapi bukan panas kan? Bukan panas. Cuman ya wajar lah. Masih di kolong gini. Nah ini dia mesinnya. Nah. 1300 cc untuk tipe yang ini ya. Tipe paling basic. 1300 cc. K3DE. Tenaganya itu 88 PS. Dengan torsi 115 newton meter. Oh lumayan sih sebenarnya buat bobot-bobot segini gini. Terus rasio gigi ini juga pendek kan. Jadi makanya bisa ngacir juga sebenarnya. Dia dari bawah tuh emang tipikal nyetirnya tuh langsung ngisi sih. Ngisi. Tenaganya. Karena rasio giginya juga pendek-pendek gitu. Iya bener. Makanya teman-teman kalau suka lewat di tol tuh suka lihat Grand Max kenceng-kenceng. Karena emang bawahnya ngisi teman-teman. Iya ngacir. Ngacir. Dan tipikal yang manual ini kalau gue tadi cobain. Koplingnya baru kita angkat dikit langsung ngaclong. Iya betul. Langsung ngaclong banget. Dan inilah nih mesinnya. Ada juga opsi yang 1500. Jadi selain 1300 ada opsi 1500 cc. Dan itu mesin baru nih. Buat si Grand Max. Jadi itu pakai 2NRVE. Yang tenaganya itu 97an PS. Terusnya itu 134 Nm. Jadi lebih powerful lagi. Lebih powerful lagi. Pastinya lebih enak lagi ya. Yoi. Dan di tipe itu. Dapat power steering. Oh iya bener. Itu membantu sekali sih. Yang ini steering by power. Yoi power sterek. Power sterek. Soal praktikalitynya Ki. Ini mobil kalau mau ngangkut barang. Mudah nggak? Mudah. Disitu. Oh disini. Pantes saya tadi disuruh sebelah kiri. Kan tadi itu dia nggak bisa di setel recliningnya. Betul. Tapi karena nggak ada reclining itu. Jadi lipatnya juga jadi gampang sih. Iya sih. Ditekan. Oh tekan. Nah. Des. Oke. Terus kita. Bawahnya yang. Tarik yang ini. Yang ini. Oh iya. Oke. Naik. Udah. Alah ke Jepun. Udah. Alah ke Jepun. Udah. Alah ke Jepun. Oke. Gondok. Jadi yaudah. Ketika ini diripat. Dan ini. Tinggal cantai. Terjangkau dari. Mana-mana. Depan gitu. Oh iya sih. Udah beres. Jadi converting dari. Mobil keluarga. Ke mobil usaha. Gudang. Iya. Ruko. Ruko. Apapun itu. Iya itulah pokoknya. Semudah itu ya. Lipat-lipatnya. Karena jok-joknya basic. Jok belakang juga basic. Lipat-lipat itu tinggal. Sat-sat-sat-sat-sat. Udah jadi. Gudang. Bener-bener. Grand Max 2 ya. Kalau teman-teman liat dari luar kan. Kayak yang gak terlalu gede lah. Kayak yaudah gitu. Kayak udah segede-kecil gitu ya. Tapi kalau teman-teman masuk. Ngeliat sendiri. Ternyata maksimal banget gitu. Si ruangnya. Jadi emang. Karena shape-nya boxy. Iya. Terus ajoknya basic. Ini mobil sebenarnya. Mungkin boleh dibilang tipe yang cocok. Kalau mau maksimalin. Buat keluarga atau buat barang. Betul sekali. Keluarga muat banyak. Barang juga muat banyak. Betul. Selain Grand Max. Semua mobil grup Astra dari Toyota. Daihatsu, Isuzu, Peugeot, sampai BMW. Juga bisa dicek simulasi cicilan. Uang muka. Sampai instant approval kreditnya di seva.id. Bahkan bisa otomatis ngefilter mobilnya. Sesuai sama penghasilan. Serta usia kalian. Langsung aja cek di seva.id. Oke. Jadi gimana teman-teman. Ini kan buat keluarga bisa. Buat usaha bisa. Mau bikin studio podcast. Bisa juga. Bisa. Intinya mobil ini multifungsi. Multi purpose. Dan mungkin teman-teman disini ada yang banyak punya Grand Max pasti ya. Kan sekarang ini mobil udah cukup lama. Mobil cukup lama dan populer sih. Populer gitu. Yang gue liat di jalan pun banyak banget gitu. Boleh ceritain dong teman-teman pengalamannya. Punyanya yang 1300 misalnya atau yang 1500. Yang non AC, pick up, blind fan apa segala macam. Boleh ceritain pengalamannya pakai Grand Max. Kelebihan kekurangannya kayak apa. Silahkan tulis di kolom komentar. Thank you udah nonton Autofun Indonesia. Dan kalau mau cek berita-berita yang lebih lengkap. Ada di website kita di autofun.co.id. Betul. Dan kalau mau nonton motor di channelnya Motofun Indonesia. Gue Helmy Alvindy pamit. Gue Amat Karim pamit. Ciao. Ciao. Sub indo by broth3rmax